pera utara mulai dibuka dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan reporter karyawan Sembiring, selamat siang baik, selamat siang karyawan ya, selamat siang ya, selamat siang Natasya dan Nurul Jamilah dari Desa Silahi 2 Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, tepatnya di pinggiran kawasan Danautoba yang merupakan kawasan Danautoba super prioritas dapat kami sampaikan dimana dengan sesuai dengan instruksi Mendagri Kabupaten Dairi saat ini sudah berada pada PPKM level 2 dan menyahuti instruksi Mendagri tersebut, Bupati Dairi juga mengeluarkan instruksi dimana memang untuk kawasan pariwisata atau tutorial publik sudah dibuka untuk umum dan perlu kami sampaikan saat ini masyarakat juga menyambut antusias dimana dibukanya lokasi pariwisata saat ini untuk wisatawan lokal dan juga wisatawan manca negara dan antusias masyarakat atas dibukanya kembali areal publik ini Nurul dan Natasya dimana masyarakat di Silahi 2 atau di Kecamatan Silahi Sabungan saat ini melakukan acara budaya dimana memang menyambut antusias agar Desa Silahi 2, Kecamatan Silahi Sabungan ini bisa melakukan pemulihan ekonomi pasca adanya di tengah pandemi COVID-19 dan kemudian untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dilangsungkannya acara budaya di Desa Silahi 2, Kecamatan Silahi Sabungan ini saat ini kita sudah berada atau saya sudah berada bersama dengan Bupati Dairi Bapak Edi Keleng Ate Brutu Bapak boleh sedikit kami tanya apa ini tujuan acara yang dilangsungkan ini apakah kemudian untuk meningkatkan gelet pariwisata di Desa Silahi atau seperti apa Pak? yang sudah dilakukan turun-temurun oleh Raja-Raja Turpuk di Kecamatan Silahi Sabungan dan biasanya dilakukan karena ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dan itu meliputi seluruh warga di Kecamatan Silahi Sabungan pada khususnya hari ini seluruh Raja dan masyarakat berkumpul untuk melakukan doa hawa mion di pinggir Danau Toba untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui leluhur agar semua pertanian yang ditanam oleh keturunan Raja-Raja Turpuk di Tau Silalah ini subur berkembang melimpah produksinya yang kedua juga agar semua wisatawan tamu-tamu yang datang mengunjungi Tau Silalahi Silahina Bolak ini penuh sukacita datang dengan sehat menikmati danau menikmati adat istiara dan pulang dengan sukacita dan sehat demikian juga doa agar COVID-19 yang masih ada di sekeliling masyarakat masyarakat Silahina Sabungan itu dihilangkan sehingga kita kembali pada kehidupan normal untuk bisa membangun bersama-sama untuk kita kembali kepada normal situasi normal artinya kita bebas dari COVID-19 apa yang dipesan Bapak kepada selamat menikmati